Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua, Bapak-Ibu yang salut saya berpati Yang pertama, saya ingin menyampaikan kita maaf Pada seluruh masyarakat Objek khusus masyarakat Punggol Jawa dan khusus masyarakat yang ada di Wajah Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa menutup tidak nyaman Saya ingin maaf dan saya berpati Yang kedua, kemarin malam saya cukup intens komunikasi dengan Pak Kapoda Pak Kapoda dan sekali untuk memantau perkembangan yang ada di Burwojo dan khusus di Wajah Dan kami sudah berkomunikasi dan sudah bersepakat Masyarakat yang kemarin diamankan insya Allah hari ini akan dilopasi untuk dipulangkan Dan kami juga komunikasi dengan Pongkasam dan Pongkasambul sepakat dengan Ibu Karena selama ini diantara kami berkomunikasi sangat-sangat intens terkait dengan Ibu Dan yang ketiga, tentu saja Bapak Ibu Terkait dengan persoalan Karena di Jawa Tengah ini memang lagi ada program yang cukup banyak terkait dengan penungan Lima yang sudah tersepingkan Yaitu jatibaran Kota Semarang, Udang yang ada di Karangani, Gerso yang ada di Monogiri Logum yang ada di Budos dan Andu Punteng yang ada di Belogar Jadi sudah kita harus buka Alhamdulillah semua perjalanan yang menanjang Masih ada sembilan yang masih berproses Salah satunya di Gendung Purwojo, Matang yang di Cilacat Jeratung di Kabupaten Semarang, Lowor di Kabupaten Semarang Mantar Kawuk di Brebes Gendung Langgar yang ada di Batang Bodri yang ada di Gendang Terus kemudian Karangannya tapi di Pemalang Dan ada jatah yang ada di Karangannya Kenapa bisa ceritakan? Inilah desain besar kita bagaimana bendungan madung ini kita buat Untuk membantu para petani kita Agar mereka bisa mendapatkan akses air yang jauh lebih baik Bapak-Ibu yang sangat saya hormati Proses ini memang berjalan cukup lama Sejak 2013 bahkan pada saat itu Dan khusus untuk yang di Purwojo ini Manfaat yang ingin kita dapatkan adalah Jaringan intikasi yang kira-kira bisa Mengairi 14.519 rektor Proses ini sudah 2013 Dan kita mengawal perspektif Pada saat proses ini berlangsung Informasi barangkali tidak Persampaikan dengan lain Maka kami konsolidasikan seluruh kekuatan yang ada di Bank Rob Untuk melakukan sosialisasi Kami selalu mencoba membuka ruang komunikasi Luang diskusi Ada yang setuju Ada yang tidak setuju Prosesnya cukup panjang Dugatkan cukup banyak Dan sampai dengan detik terakhir Kemarin putusan yang sudah mempunyai kekuatan Untuk tetap harus kita laksanakan Itulah kenapa Kemudian kami membuat tim Bersama Pak Polda Bersama BPN Bersama BPWS Ada dari Bupati Untuk menyelenggarakan tugas-tugas kita Sesuai dengan apa juga yang menjadi rencana Itu ceritanya Dan beberapa kali Kenapa kami seorang mengajak Pomnaskan Terakhir kami minta agar dihadirkan Mereka yang setuju Dan yang belum setuju Pada saat pertemuan itu dilakukan Rasanya yang belum setuju Belum bisa hati Maka akhirnya Kau nasib datang ke Wadas Untuk Meyakinkan dan menjelaskan kepada mereka Yang sebenarnya kami sangat menunggu-nunggu Sehingga kami akan bisa memberikan ruang Bisa mendengarkan Apa yang bergantian Perlu kami sampaikan Dan perlu kami jawab Dan tentu saja Ini bagian dari cara kami Mengajak lebih banyak masyarakat Untuk bisa berpartisipasi Agar kemudian Kerjaannya bisa berjalan dengan polos Sisi yang lain Pada saat pertemuan terakhir dengan Pomnaskan Masyarakat yang sudah sepakat Sekali lagi yang sudah sepakat Kita segera diukur Itulah awalnya Pada saat pertemuan kemudian Kita mencoba berkomunikasi Dengan pemerintah daerah Dengan masyarakat Dengan topo agama Yang ada di Wadas Untuk kita mau masuk Melakukan pengukuran Siapa yang dilakukan pengukuran Yang dilakukan pengukuran adalah Mereka yang sudah sepakat Kami tidak akan masuk Kepada mereka yang belum sepakat Untuk apa? Untuk menguruti Mereka dengan singkatnya Itulah kenapa kami sangat prudent Itulah kenapa kami sangat hari-hari Dari situlah Bapak-Ibu Kemudian Proses pengukuran Kemarin berjalan Dan ketika terjadi sesuatu Yang ada di sana Kami ingin Ini diperolah dengan baik Dan kami perlu Menyampaikan Hal-hal penting Poin-poin penting ini Kepada masyarakat Agar tidak terjadi Cerita yang berbeda Saya kira saya Pak Kolda Mengasang sama Mendapatkan Dia cukup banyak Saya mendapatkan Beratusan mungkin ribuan Yang beberapa diantaranya Saya telpon satu persatu Dan tidak hanya Dari yang diperluar Ternyata juga di luar Jawa Dan informasinya memang berbeda Memang berbeda Ada yang ingin tahu Ada yang marah Ada yang sekedar klarifikasi Kami mencoba Menjelaskan secara random Kepada mereka Dan memang Ternyata tidak banyak tahu Karena tidak banyak yang tahu Apa hari ini Kami bertemu Berkumpul kepada Bapak-Ibu sekalian Untuk menjelaskan Apa-apa yang Mesti kita bereskan Rekan-rekan Bapak-Ibu sekalian Yang saya Perlu saya sampaikan Bahwa Saya dengan Pak Gubernur Sama Bahwa sejak kemarin Kami di WRA Yang bunyinya Sama Setelah kami Cross-check Satu-satu Sama mereka tidak tahu Kemudian berita Lantimedia sosial Banyak sekali Bahwa anggota poli Nampung-nampung Anggota polisi Dengan senjata lengkap Berkumpul Nekong-nampung Kemudian juga Melakukan penahanan Kepada kakek Nenek-nenek Dan ibu-ibu Dan anak-anak Kemudian melakukan Penangkapan penahanan Kemudian ada orang gila Semuanya akan Terangkan saat ini Bahwa Kodat Jawa Tengah Telah melakukan rapat Untuk Pra Situasi pertama Rapat dengan Pak Gubernur Pangdam Kemudian BPSU Kemudian Kementerian PUPR Kemudian Dan lain sebagainya Kita sudah matang Itu rapatnya Kediatan Kemudian pada hariannya Atas permintaan BPN Kita melakukan Taktikal Logrim Untuk tidak terjadi Kesalahan tindak Dalam hal Kita dilapakan Rekat-rekan Bapak Bapak Kita sampaikan Bahwa Masuk Di era Pancas Tidak gampang Ini hanya Jalan Setapa Satu Mobil Masuk Untuk ke Daerah TKP Kita pakai Motor Kemudian Dari Personil Yang kita Kekatkan Ada 250 Personil Sudah Sesuaikan Kekuatan Dan Pakikan Ancaman Yang Masih Timbul Di sana Bisa Tidak Ada Ancaman Kita hanya Backup Sepuluh Tim Dari BPN 10 Tim BPN Dimana Yang akan Diukur Adalah 114 Hektar 346 Bisa Tidak 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 Sehingga Kita perlu Masing-masing Tim Kita Bukali 20 Personil Untuk Nempel Di Tim-tim BPN Karena Yang Banyak Jalan Tidak 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 Bagi 10 Tim Dengan Harapan Kecepatan Kami Tidak 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 Ada Anggota Polka Tidak 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 Kemudian Kedua Pemusasa Kejahat Pada Rekadikan Bapak Polja Atau Poli Sebagai Fasilitator Dynamisator Dan Pendampingan Pelaksanaan Kediatan Jauh Lagi Pola Jawa Tengah Atas Permintaan Daripada BPN Melaksikan Pendampingan Pengamanan Fasilitator Dan Dibidator Bagi Masyarakat Mereka Yang Menerima Terkait Dengan Proses Pengukuran Maupun Yang Belum Menerima Kita Fasilitasi Berjalannya Waktu Mereka Dekat Sekali Berjalannya Lagi Dari Kediatan Yang Ditalang Timbul Kemudian Kita Melakukan Akses Bagaimana Melindungi Masyarakat Kita Yang Pengen Jukur Dari 356 Orang Kemudian Ada 36 Bidang Lagi Masyarakat Kita Yang Belum Menerima Disana Terjadi Kontak Yang Belum Menerima Dan Tidak Kemudian Kita Amang Kata Kemarin Sebanyak 64 Orang Yang Sekarang Akan Di Pores Purworejo Yang Hari ini Akan Kita Kembalikan Kepada Masyarakat Agar Tidak Terjadi Confused Antara Masyarakat Yang Menerima Dan Masyarakat Yang Belum Menerima Jadi Tidak Ada Penangkatan Penahanan Dan Sebagainya Yang Kita Lakukan Nanti Silahkan Dicek Sekalian Hari Ini Kita Bebaskan Dan Kembali Kepada Masyarakat Agar Melaksana Penguruh Berjalan Dan Baik Jangan Lupa Follow Like Dan Subscribe Sosial Media Tribun Jateng Jateng